Inikah tampilan Honda Versa 160 terbaru? Wah, laku nggak ya? Ciao, benturnya turun Nelkanale, otomotif jendris. Dan untuk tren motor bebek, motor gigi, ataupun motor kopling di Indonesia, kayaknya belakangan ini semakin menurun dan semakin sepi kayaknya ya, peminatnya. Ya, mungkin selera pasar di Indonesia semakin hari semakin berubah ya, ya. Ya, orang-orang kita ataupun pengendara-pengendara kita itu kayaknya lebih suka motor metik yang lebih simple dan lebih bisa untuk akomodasi banyak ya, guys ya. Dan untuk motor gigi ataupun motor kopling ya, mungkin sedikit banyak mulai kehilangan pamurnya. Nah, ini ada nih motor dari India, Honda India baru aja meluncurkan motor terbarunya. Jadi, untuk tampilannya itu sekilas mirip seperti Honda Versa yang ada di Indonesia. Tapi, nggak cuma itu aja, guys. Jadi, kayak ada perpaduan gitu loh, guys. Ada kayak rasa Honda Versa-nya, ada rasa seperti Honda New Mega Pro, guys. Jadi, kalau di India itu memang apa ya? Ya, di sana itu memang untuk motor bebek ataupun motor berkopling seperti motor sport non-firing itu memang cukup, masih cukup banyak peminatnya, geng. Dia adalah Honda SP 160. Untuk sekilas tampilannya, kalian akan teringat sama Honda New Mega Pro, ya kan, geng. Dan untuk tampilannya di area depan, di area wajah itu mirip banget. Itu udah dilengkapi dengan lampu LED untuk lampu utamanya, kalau lampu sennya masih bolam hologen biasa. Dan untuk bannya seperti ini, ya mirip-mirip lah seperti Honda Versa ataupun Mega Pro yang ada di Indonesia. Dan untuk short-nya, itu nggak terlalu yang tajam, ya kan, geng. Tapi, emang dibuat cukup sporty dan dinamis seperti ini, geng. Dan untuk tangki BMW-nya itu mampu menampung sekitar 12 literan. Nih, untuk tampilannya kayak gini, geng. Didukung dengan monoshock di belakang semakin mirip seperti Honda New Mega Pro yang ada di Indonesia. Untuk penghariman juga udah disupport sama cakram depan-drama belakang, ya geng. Ini juga udah ABS walaupun single channel. Dan untuk stop lamp-nya juga bentuknya lumayan cakep, nggak terlalu yang verindavan banget. Ya, walaupun untuk desain, memang ini emang masih verindavan banget, geng. Dan di area samping kiri masih terdapat, itu geng, sari guard. Jadi, untuk wanita-wanita disana yang diponjengkan, biasanya mereka itu mengenakan bagian tradisional ataupun sari seperti ya, kayak selendang-selendang gitu. Nah, itu udah ada pelindungnya. Jadi, meminimalisasikan, ah, meminimalisirkan untuk sari-nya itu masuk ke dalam rantai ataupun ke dalam file-nya, geng. Masih terdapat kickstarter-nya juga. Ini cukup worth it, nih. Dan untuk spesifikasi mesinnya, motor ini itu dibekali dengan mesin 162 cc 1 silinder SOHC 4 takti GMFI. Dan udah bersertifikasi BS6 di India, geng. Mampu memutahkan tenaga itu di 13,2 daya kuda pada putaran 7500 RPM. Serta torsi maksimalnya itu di 14,58 Nm pada putaran 5500 RPM. Untuk fiturnya, udah ada LED untuk lampunya, untuk lampu depan sama lampu belakang. Terus, indikatornya itu juga udah digital, ya, geng. Udah, APS, single channel, untuk disk-nya itu ataupun cakram-nya udah double. Jadi, depan sama belakang udah cakram seperti itu, geng. Jadi, udah ada engine stop switch-nya, geng. Jadi, lebih nyaman, lebih aman mungkin. Udah tersedia hasil juga. Nah, yang lebih masuk akalnya lagi, harganya, geng. Cuma 22 jutaan, lebih murah ataupun setara sama Scoopy. Jadi, gimana, geng? Kalau motor ini masuk ke Indonesia, apakah kalian berminat memilikinya? Ataupun koperasi-koperasi? Ataupun bank kredit-kredit-kredit? Apakah kalian berminat untuk memilikinya? Ya, semoga aja motor-motor bebek ataupun kopling di Indonesia ada masanya lagi, ya, geng. Daaah!